Betapa terharunya Mama Esti saat melihat ada Bu Astrid di hadapan dia. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Sabtu 27 Januari 2024. Akhirnya, Novia dipertemukan dengan Wawan, yang katanya merupakan dalang dibalik kecelakaan Yah yang terjadi pada keluarga Wardana waktu itu. Di sini, Novia sebenarnya masih tidak yakin kalau Wawan itulah yang menyebabkan kecelakaan keluarga Wardana. Kemudian, Novia pun mempertanyakan tentang yang waktu itu Novia pergi ke makam bersama Tami berdua. Di sana kan ada kecelakaan yang hampir menimpa Tami dan Novia karena mereka hampir di sengat listrik waktu itu. Kemudian, Novia mempertanyakan tentang itu semua. Apakah itu adalah ide dari Wawan ini atau gimana? Dan Wawan mengatakan, iya itu semua ide dari dia. Namun jawaban Wawan terhadap pertanyaan Novia itu tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi sebenarnya. Wawan mengatakan dia sengaja meminta orang untuk menyetrum Novia dengan alat setrum. Tapi ternyata kan waktu itu bukan dengan alat setrum lah Novia dan Tami hampir kecelakaan. Namun karena memang ada kabel yang putus waktu itu. Dan tentu hal ini membuat Novia bertanya-tanya. Dan nggak sinkron aja nih dengan apa yang dijawab oleh Wawan ini. Sehingga Novia meragukan kalau Wawan itu sebenarnya dibayar oleh seseorang untuk menutupi kesalahannya terhadap kecelakaan yang terjadi pada keluarga Wardana waktu itu. Nah, kemudian di sisi lain si Bagas pinter banget nih ngejilat Tami nih guys. Dan ngejilat ini ya, Ibu Ivanka. Di sini dia sudah mempersiapkan orang yang bisa membuat kaki palsu untuk Tami. Dan hal tersebut membuat Tami jadi merasa sangat amat dispesialkan oleh Bagas. Dan dia sebelumnya kan juga minta nih kepada Ibu Ivanka apakah nanti setelah Ibu Ivanka bercerai dari Daniel Dharma Hadi. Apakah Ibu Ivanka mau bersama dengan Bagas dan hidup bahagia nih mereka bertiga. Tapi kan ada keraguan dari Ibu Ivanka. Jadi Ibu Ivanka tidak bisa secepatnya memberikan keputusan untuk bisa kembali dengan Bagas. Tapi ya, dengan melihat kesungguhan Bagas yang seperti ini, tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi Ibu Ivanka untuk menerima kembali Bagas agar bisa hidup bertiga dengan Tami nantinya. Tapi ya, tetap aja ya guys, kejahatan Bagas secepatnya pasti akan terbongkar dan pasti Tami akan merasa bersalah jika dia mau meminta Ibu Ivanka untuk bersama kembali dengan orang jahat seperti Bagas. Kemudian di sisi lain, seperti yang kita tahu kalau akhirnya Novia sudah mendengarkan penjelasan dari Wawan ya guys. Tapi ternyata Jeffrey menunggu Novia hingga Novia keluar dari kantor polisi dan berniat untuk nebeng nih sama mobilnya Novia. Selain untuk meminta maaf, Jeffrey pun ingin kembali mendekatkan dirinya kepada Novia dan bersungguh-sungguh ingin mengubah pandangan Novia terhadap dirinya. Karena dia sadar kalau dia selama ini bersalah sama Novia dan menuduh Novia yang tidak-tidak. Namun Novia tampak tidak mau banget untuk Jeffrey naik ke mobil dia karena memang Novia sesakit hati itu nih guys sama Jeffrey. Tapi walau bagaimanapun di hati Novia itu ya tetap aja sayang banget sama Jeffrey. Dan ada hal yang sangat-sangat mengharukan nih guys di episode hari ini. Kebayang dong ya Bu Astrid tiba-tiba menemui Bu Esti di Lavender Apartemen untuk mempertanyakan tentang ada apa sebenarnya dengan Novia dan Jeffrey. Dan pastinya hal tersebut membuat Bu Esti melihat Bu Astrid aja nih di hadapan dia membuat dia langsung kaget, terharu, berlinangan air mata. Karena memang sekangen itu dan serindu itu dengan Bu Astrid yang sangat-sangat baik sama Bu Esti. Mereka juga tak lupa saling berpelukan dan nanti Bu Esti juga akan menceritakan tentang Arjuna yang mengusir Bu Esti dan Novia waktu itu tanpa alasan yang jelas. Kemudian di saat Novia sudah pergi dahulu dengan mobilnya dan meninggalkan Jeffrey sendirian karena nggak mau nebengin Jeffrey, akhirnya Novia mundur lagi nih guys. Dan mengatakan untuk Jeffrey naik aja ke mobil dia dan dia akan mengantar Jeffrey ke VSTV. Wah kira-kira menurut kalian apakah setelah ini hubungan Jeffrey dan Novia akan kembali membaik atau gimana nih? Wah sebenernya sih Mimin nggak rela ya kalau secepat itu baikannya. Karena walau bagaimanapun Jeffrey ini emang harus diberikan pelajaran dulu nih agar dia tidak seenaknya menuduh Novia. Karena dia selalu saja kan mau fitnah Novia beberapa episode belakangan ini. Udah nggak sabar banget nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.